Intro Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa, saya Yofi Widiantong Dan saya Renita Sari Adrian Jumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya Dan kali ini kami berada di sebuah taman yang indah, yaitu Taman Narmada Taman Narmada ini menggambarkan di sebelah atas adalah Gunung Rinjani, Mas Yofi Lalu di kanan bawah ada buah manik, manik itu air Lalu di sebelah bawah itu ada kolam Tempat Mawangi, tempat daya-daya mandi Lalu di sebelah kiri sana ada danau segera Nah kita di Lombok ini mau kemana saja, Renita? Tempatnya seru-seru nih yang mau kita kunjungi Salah satunya kita mau mendatangi desa Sukarara Sukarara, itu sentra tenun ya? Sentra tenun Lalu kita mau ke desa yang ada di bawah kaki Gunung Rinjani Desa Sembalun Nah itu tuh, saya tertarik banget karena ada gedang blacknya kalau salah Betul, lalu kuliner pasti dong Pasti, saya udah gak sabar untuk memulai perjalanan ini Ikuti terus Ide Indonesia Ide untuk Indonesia Nah pemirsa sekarang kami sudah berada di desa Sukarara Nah maksudnya kalau di Lombok itu, Ra itu jadi Re Jadi Sukarara Jadi desa Sukarara Sukarara Dan ini lokasinya ada di Lombok Tengah Lombok Tengah Ya Di sini ada sebuah sentra tenun dan ada nerasumber yang akan kita temui Betul Betul? Kita langsung aja ke dalam lihat ya Selamat siang Eh siang Selamat Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Kita lagi lihat-lihat nih Bagus-bagus motifnya Di antara motif ini yang klasik itu yang mana? Motif yang klasik itu adalah motif ini Ini adalah motif yang pertama kali dibuat sebelum adanya motif-motif yang ini Yang awalnya seperti ini Apa ini namanya? Subah Nale Subah Nale Tuh kan disini tuh semua ujungnya jadi E Iya Asal katanya Subahanallah Oh Subahanallah Nah kalau yang ini, ini bukannya sama ya? Kalau ini, ini memang ciri khas tenunan Lombok atau suku Sasak itu sendiri Ada namanya? Kalau ini bintang empat namanya Oh bintang empat Ini bintang Empat itu apa? Empat bukan? Empat itu karena dia nyesek begini Nah ini juga motif yang klasik juga ya Saya kenal juga nih motif ini Cuman gak tau namanya Ini namanya motif panah Panah kalau bahasa Sasak Oke Nah dari tadi juga saya memperhatikan disini ada motif Banyak motif rang-rang Ini yang kayak gini nih Mas Yofi Ini tuh rang-rang-rang-rang Dan rang-rang itu dikenalnya dari Bali sebetulnya ya Iya Nah sebetulnya itu punya Bali atau khas Lombok? Kalau mau bilang dari Bali ya Yang mempopulerkan rang-rang adalah Bali Kalau kita dulu punya motif seperti ini Tapi sederhana namanya ajok-ajok Ajok-ajok Karena di Bali itu populer permintaan tinggi dan di Bali harganya cukup tinggi Terus sehingga kita sekarang di Lombok bikin dengan harga yang Bersaing Oh gitu loh Jadi ini adalah motif terbaru ya Iya motif terbaru yang sudah sekarang sudah nasional ya Betul sekarang terkenal banget waktu rang-rang itu Kalau aku yang suka yang ini nih Nah ini memang sarung kan ini? Ini buat sarung Ini sarung yang paling gaul Ajok-ajok Keren ya Kalau aku caca pasupanya itu Iya saya lihat tadi sudah naksir yang ini sih Nah lihat ini deh Tuh kan Keren kan pemirsa Ini khasnya Khas Lombok Supusasa Iya supusasa Eh ini bisa kita lihat proses pembuatannya Oh bisa bisa Langsung ya Kita ajak nanti ke tempat pengrajinnya Di mana tempatnya? Di kampung sini Di kampung sini Yuk kita lihat yuk Ya ini tempat lenunnya ibu-ibu Nah ini ibu yang paling senior ya? Ini yang senior Senior Namanya ibu? Ibu Norma Ibu Norma Jadi biasanya ini dari usia berapa mulai pada tahunnya? Biasanya dari 9 sampai 10 tahun mereka udah mulai belajar 9 sampai 10 tahun? Iya Di sini tradisinya Sebelum boleh bisa menenum Belum boleh diculik Karena tradisi menikah kita di sini adalah Disebutnya diculik? Diculik Diculik mas Kita culik Iya 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 Dan belum boleh diculik sebelum mereka bisa menenum Wow Alasannya itu adalah Karena ini adalah warisan budaya nenek moyang Untuk melestarikannya ya Buat aturan seperti itu Dan aturan itu juga turun temurun sampai sekarang Dan setelah diculik pun Setelah menikah gitu Menenum lagi? Menenum lagi Iya Seperti biasa Nah ini apa bedanya nih mas Amsul yang ini dengan? Kalau ini dari motifnya dia Karena setiap penanun itu memiliki motif yang berbeda-beda Satu kain itu biasanya selesai berapa lama? Satu bulan Dengan motif yang artinya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sederhana Coba dong mbak Oh iya silahkan Coba susah kayaknya ya? Bisa pasti Coba ya? Iya Ya cobain ya Coba disini ya Disini ya Kayak pemirsa saya sedang dipasung cerit Katanya gitu ya? Jadi seperti dipasung kan? Duduk posisinya Terus sedang belajar untuk menenum Kita coba ya Gitu kan? Iya Katanya bunyinya harus tok-tok-tok gitu Suaranya harus trek-trek Oh trek-trek Saya lagi ya? Iya Tapi ini ternyata cukup berat loh Jadi harus pakai tenaga sih Kalau mengenai pemasaran dari semua ini gimana? Untuk pemasarannya Karena di Desa Sukarara ini adalah salah satu destinasi pariwisata Jadi setiap ada wisatawan yang datang berkunjung Mereka beli sebagai oleh-oleh Oh oke oke Ada juga melalui sekarang ada internet begitu Oh ada social medianya ya? Iya dan lewat event-event pamer Mas Amsul kan banyak juga dari Desainer dari Jakarta Mereka melihat ke daerah-daerah hasil karya dari para pengarajin-pengarajin Di sini pernah ada terjadi kerjasama dengan yang dari Jakarta atau dari daerah lain? Kebetulan dari Perindustrian Kabupaten Lombok Tengah Itu pernah mendatangkan Desainer Zainal Songket yang dari Palemba Jadi kita ada pelatihan di sini selama dua minggu waktu itu Ya paling tidak jadi ada ini ya Terjasama juga ada pertukaran Apakah teknik atau bahan itu menarik sekali pastinya Sekali lagi Mas Amsul terima kasih atas waktunya Kami dengan Mbak Renita akan juga melihat-lihat daerah lain Dan pemirsa jangan kemana-mana Setelah ini kami akan ke Sembalun Kita akan lagi melihat budaya Sasak yang sangat menarik Mbak Renita mungkin mulai di sini setahun katanya Jangan kemana-mana tetap di Indonesia Ide untuk Indonesia Dipersembahkan oleh Kekayaan negeri Indonesia Menginspirasi karya seni Menumbuhkan ragam budaya Memperdalam rasa cinta Indonesia Jarum apresiasi budaya Cinta budaya Cinta Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Datang bulan gak lancar Capek deh Oh bulan Datanglah Ayo minum L-Kapsul Datang bulan seratur Hari-hari ku jadi ceria Kena M-Kapsul Sahabat wanita L-Kapsul berdakan nyari Hai Kini Jazz Outfit Hadir setiap Sabtu jam 11 malam Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia Ide untuk Indonesia Kami akan menuju Sembalun Melihat kehidupan budaya Disana Sekarang kita ada dimana Kita sedang berada Di daerah Pusuk Di Kaki Gunung Rinjani Dan lokasinya Desa Sembalun itu Persis ada Di belakang bukit itu Ayo ikuti kita kesana Selamat datang Terima kasih Terima kasih Nah jadi kita sekarang Ini akan menuju Ke desa adat Desa Beli Tapi sebelumnya Biasa ketika Temu datang itu Disambut oleh Sebuah tarian Tradisional kita Yang disebut dengan Tarian Tandang Mende Nah dulunya Tarian ini adalah Merupakan Tari Perang Terima kasih Misalnya seru banget Nanti perjalanan Dari depan Saya masuk sini Di desa Beli Dan saya dan Mbak Renita Sekarang sudah ketemu Dengan Pak Mertawi Sebagai pemangku adat Dan juga Pak Idris Sebagai kepala desa Pak Mertawi Sebelumnya Yang pertama Gimana sih Sejarah Desa Beli Sejarah desa Beli Ini Memang Secara Apa namanya Tertulis Secara Dokumen Itu memang Sampai saat ini Belum ada Kita temukan Memang dulu Pernah ada Katanya Cuma Dokumen tersebut Sudah hilang Katanya Sehingga Yang kita dapatkan Hanya Cerita dari mulut ke mulut Saja Dari kakek buyut kita Turun ke murun Ada pun kisah awalnya Sembalun ini Sebetulnya Desa yang sangat tua Sekali Desa yang sangat tua Dan ini Bermula Dulunya ada Sembalun tahap 1 Oh Tahap 1 Yang sebelum gunung meletus Ya Jadi Sembalun tahap 1 itu Berakhir Ketika gunung Samalas meletus Ya Yang kurang lebih Waktunya itu Sekitar Abad ke 13 lah Nah Setelah berakhir Setelah terjadinya Betusan Samalas itu Penduduk Sembalun pertama itu Eksodus Ke arah Timur Setelah sekian lama Mereka tinggal disana Ternyata Di antara Orang-orang Sembalun itu Ada yang mau Kembali kesini Hanya tujuh pasan keluarga Yang mau kembali kesini Ketika mereka Beranak-pinak Mau bangun rumah lagi Tidak bisa Karena setiap ada niatan Untuk bikin rumah lagi Selalu ada yang sakit Ada yang meninggal Dan lain sebagainya Berarti memang harus tujuh jumlahnya Nah sehingga mereka berkeyakinan Wah bahwa tempat ini Gak bisa ditambah jumlahnya Gitu Nah Akhirnya Mereka bersepakat lah Untuk pergi ke Tempat lain Untuk mencari lokasi Dimana sih sebetulnya Lokasi yang sanggup Dijadikan sebagai perkampungan barang Baru Yang cocok Dan diluas Mereka ketemu dengan Seseorang yang mengaku dirinya Dari Majapahit Datu Majapahit Yang namanya Raden Arya Mangunjaya Barulah dia Sampai di suatu tempat Dimana tempat itu sangat Ya apa namanya Tidak rata Sangat Sangat Banyak Bebukitan Banyak batu-batu Bekas Batu vulkanik Disana sini Nah di tempat itulah Mereka ditunjukkan Oleh Raden Arya Mangunjaya ini Nah inilah Lokasi yang Sangat pas Akhirnya ditulai lokasi Dari Desa Sembalu Nah karena Kepatuhannya itulah Maka dia Tempat itu Dinamakan Sembah Hulun Oh itulah Jadi Sembah itu Maknanya Patuh Nurut Atau Apa namanya Ya Semacam Taat juga Taat Pasrah Itu kan Hulun itu Artinya Pemimpin Hulu itu Kalau disini Kepala Identik dia dengan Yang di atas gitu ya Nah jadi karena Kepatuhannya kepada Yang memimpin Itu Sehingga Tempat itu Dinamakan Sembah Hulun Nah Mungkin Untuk melanjutkan Tentang kehidupan Dari masyarakat Sembah Hulun Sampai sekarang ini Pak Kadis bisa bantu Menceritakan bagaimana Pola dan tetap kehidupan Di masyarakat Desa Sembah Hulun Itu Jadi kehidupan Disini Kita disini adalah Kalau kita lihat Dari dulunya Jadi Jiwa sosialnya Sangat tinggi Dan itu bertahan Sampai sekarang Dari keadaban lokal Ya Alhamdulillah Itu menjadi keadaban lokal Nah sehingga Kalau kita adakan Semacam Hajatan pesta Misalnya Kita bisa tidak siapkan Kalau beras itu Bisa kita Dari siapkan Itu nanti Masyarakat kita Membotong royong Bawakan kita uang Bawakan kita kelapa Bawakan kita beras Bahkan minyak Dan kayu Seperti itulah Kehidupan kita disini Yang kita ingin tanyakan juga Bagaimana disini ada Ada yang namanya Kehidupan keseniaan Mungkin Mbak Rintah Mau nanya tentang sesuatu nih Apa bisa diceritakan Gendang belek itu Apakah Hanya pada saat Ada acara tertentu saja Atau bagaimana Pak? Nah gendang belek itu Nah gendang belek itu pada masa lalu Itu biasa dipergunakan Pada saat acara pesta Acara pesta Sekarang ini peruntukannya Tari-tarian itu Untuk menghibur Para tamu-tamu Baik itu turis mancanegara Yang membutuhkan itu Ataupun tamu-tamu penting Seperti yang sekarang ini Oh iya iya Terima kasih Jadi kita sampai Disambut sama Gendang belek tadi ya Dan mungkin kita bisa Saksikan pertunjukannya Disini langsung ya Oh iya iya Bisa Bagus sekali ya Pak Mertawi Bicara senang banget Bicara kesempatan Untuk melihat pertunjukannya Langsung Nah disamping Pertunjukan tadi dulu ya Adat untuk menghibur Masyarakat kita juga Ada kesenian yang lain Yang berupa seni Baca lontar Sistemnya Sistem diterjemah ya Oh menarik Jadi mungkin Bisa kita saksikan Bagaimana Membaca lontar itu Ayo iya Dimana Pak Ada disana Ayo iya iya Pemirsa Berikut ini kita saksikan Pembacaan lontar Yang menjadi kearifan lokal Di desa belak ini Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silah 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 Pembukaan Pustaka Pustaka Bismillahirrahmanirrahim Nah menurut kalimat Dalam sejarah Kitab Pustaka 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 Alak Lekah Cerita yang pendalam Sejarah Kitab Jadi Puspak Kerbah Pemirrahmanirrahim Cerita yang pendalam Surat Sejarah ini ialah cerita datu Aparanadadadadu puspakermah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton